Sahabat, selamat pagi saya ingin mengklarifikasi tentang riurnya dan ramahnya cuitan saya kemarin yang memang setelah itu saya tidak bisa memantau media sosial karena ada kesibukan yang tak bisa saya tinggal Namun demikian, yang mau saya sampaikan kali ini adalah bahwa cuitan saya tersebut tidak sedang menyasar kelompok tertentu, kaum tertentu, orang tertentu, atau agama tertentu Yang saya lakukan itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Ketika saya down, tidak perlu saya harus bercerita di Twitter media sosial bahwa saya sedang down Tetapi saya melakukan dialog imajiner dengan hati saya Setelah tujuan kedatangan ke Baris Krim, hari ini DPP KNPI ingin melaporkan Ferdinand ke HM Karena Twitter dia, tweet dia yang benar-benar membesarkan dan rusak persatuan Serta membuat gaduh Ferdinand tidak Pancasilais Jadi kita minta hari ini penegak hukum Kepulisan Republik Indonesia Saya yakin bisa menyelesaikan persoalan ini agar tidak selalu terjadi kegaduhan di masyarakat Dan Ferdinand harus segera ditangkap Pikiran saya menyatakan, hey Ferdinand, kau akan habis Tidak ada yang bisa menjagamu, Allah melemah Tetapi kemudian hati saya berkata, hey kau tidak, Allah kuat Jadi jangan samakan Allah dengan Allah, aku kuat Ada yang akan menjagamu selalu Kira-kira seperti itu dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Tapi kemudian orang merasa ada yang dituduh, merasa ada yang diserang Dan bahkan orang-orang tertentu yang selama ini selalu menggunakan kata tabayun, tabayun Ternyata tidak tabayun, tetapi malah ikut-ikut dan mempelintir Tidak apa-apa Sekali lagi saya tegaskan, tidak ada niat saya untuk menyerang kelompok tertentu Agama tertentu, kaum tertentu, atau orang tertentu Itu adalah dialog imajiner antara pikiran dan hati saya Yang memang kebetulan kemarin saya sedang banyak oban Tapi tidak apa-apa Saya minta maaf kepada siapapun yang merasa suitan saya mengganggu Atau membuat siapapun tidak nyaman Kasian sekali Ferdinand Hutahayan Ditulis oleh panjat hadis siwar.com Ya dukaannya masalah pelanggaran penistahan agama Udah coba ada komunikasi gak? Ya kita lihat kan hari ini Ferdinand sudah meminta maaf Tapi kan gak bisa meminta maaf Jadi penegakan hukum harus juga ditegakkan Jadi permasalahan yang dilakukan oleh Ferdinand hari ini Ini alasan-alasan yang dia ungkapkan itu alasan-alasan yang tidak masuk akal Dia berbicara pada diri dia sendiri dan lain-lain Ini kan gak bagus gitu Bahwa kita pastikan bahwa kita tanya kepada para pemuka agama beberapa Dan juga para ahli bahasa sudah jelas Unsur penistahan agama yang dilakukan oleh Ferdinand itu terbukti Kasian sekali Ferdinand Hutahayan yang kini sibuk melakukan klarifikasi Soal cuitannya beberapa hari yang lalu yang sempat viral Bunyinya Kasian sekali Allahmu ternyata lemah harus dibela Kalau aku sih Allah ku luar biasa maha segalanya Setelah terjadi kehebohan Ferdinand mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyinggung perasaan siapapun Atau golongan manapun dengan cuitannya tersebut Sebab kalimat itu terbit dari pikirannya Yang sedang galau karena sedang menanggung beban berat Sehingga dalam dialog imaginar terlontarlah kalimat tersebut Namun dia tetap minta maaf terhadap para pihak yang merasa tersinggung Atau tersakiti dengan status twitternya tersebut Ia sendiri langsung menghapus cuitan itu Begitu mulai tampak reaksi banyak orang Tapi nasi sudah terlanjur menjadi tumpeng dan kadung dimakan banyak orang Pastinya dialog imaginar itu tidak perlu diunggah di medsos Namun persis polisi India dalam film-film penyesalan memang selalu tiba belakangan Ferdinand pasti gentar karena banyak orang yang menudingnya menista agama Menista agama adalah istilah yang sangat menakutkan bagi sebagian orang Dalam beberapa waktu terakhir Berawal dari Ahok yang dituding menista agama gara-gara pidiatonya Di Pulau Seribu viral di medsos Video itu sengaja diedit seseorang untuk menghasilkan kesan jika Ahok telah menghina agama Islam Sukses! Video editan yang diberi judul Ahok menista agama itu pun viral Dan memancing jutaan orang datang dari segala penjuru tanah air Untuk berdemo di lapangan Monas pada 2 Desember 2016 Tentutannya hukum Ahok yang telah menista agama Dan singkat cerita Ahok pun kalah di pilkada Karena stigma sebagai penista agama Islam sudah melekat pada dirinya Dan stigma yang tidak baik ini memang sengaja dimainkan terus-menerus oleh lawan dan pembencinya Sehingga dirinya kalah dalam pilkada DKI Jakarta 2017 Setelah kalah dalam pilkada atas tuntutan masa Ia menjadi terdakwa untuk mempertanggungjawabkan pidatonya Yang dikatakan sebagai menista agama Ponis selama 2 tahun pun dijatuhkan hakim Yang diterima Ahok tanpa drama Ala pengecut dan pecundang Yang jualan agama setiap berurusan dengan hukum Lawan dan musuh-musuh Ahok tersenyum sumeringah Dan berjingkrak-jingkrak kegirangan menyaksikan sosok yang mereka benci Dan sekaligus takuti itu Akhirnya bisa dilumpuhkan hanya dengan tudingan menista agama Beberapa waktu kemudian senjata ini kemudian manjur pula Untuk menjebloskan seorang wanita penduduk Tanjung Balai Yang bernama Meliana Yang dituding menista agama hanya karena curhat soal visinya suara Dari rumah ibadah Hakim yang bagaikan sekumpulan bebek lumpuh Menjatuhkan hukuman 15 bulan penjara baginya Perasa menista agama pun acap dituduhkan oknum-oknum Kepada seseorang apabila merasa agamanya dibahas secara pendetil Dalam perdebatan agama di medsos Pihak atau oknum yang kebingungan Atau tidak sanggup memberikan jawaban atau penjelasan Langsung marah-marah dan menuding lawannya sebagai telah menista agamanya Lucu sekali Padahal si penuding pun sebenarnya sangat mudah melecehkan agama orang lain dengan girang Namun giliran agama atau keyakinannya dibahas Tanpa bisa ditangkis Oknum itu malah mengamuk dan mengeluarkan jurus pamungkas Menuduh lawannya menista agama Sikap yang sangat kekanakan-kanakan Dan oknum semacam ini sebenarnya sangat tidak layak disebut sebagai seorang yang beragama Sebab agama itu hanya untuk orang yang berakal dan dewasa dalam bersikap Nasib yang sama kini menimpa Ferdinand Hutahayan Gara-gara cuitannya yang hadir akibat ditindi beban berat itu Idit Tuding telah menista agama tertentu Banyak yang yakin bahwa mantan kader demokrat ini Akan mengalami nasib yang sama dengan Ahok, Meliana dan kini Muhammad KJ Kasus Ferdinand bakal seru sebab Dr. Anwar Abbas, Wakil Ketua Umum Mui Menyatakan penyesalan yang sangat mendalam atas cuitan Ferdinand itu Anwar Abbas yang belum lama ini tampil sepanggung dengan Presiden Jokowi di Mui Mempertanyakan dan menyesalkan Ferdinand yang dia anggap sebagai sosok yang menghargai perbedaan Kata Anwar Abbas, tapi mengapa hal ini dia langgar dan lakukan sendiri ya Sehingga hal ini tentu saja akan sangat menyakiti umat Islam Saya mengimbau saudara Ferdinand Hutahayan untuk secara rendah hati Meminta maaf kepada umat Islam agar pernyatanya tersebut tidak membuat kado negeri ini Atas statement Abbas ini kita tentu mendukung Sebab siapapun akan merasa tersakiti bila agama atau keyakinannya dilecehkan Atau direndahkan oleh orang lain Dalam hal ini tentu bukan cuma umat Islam yang dapat merasa tersakiti Umat lain pun pasti merasakan hal yang sama Maka ketika Abbas mengklaim bahwa cuitan Ferdinand itu menyakiti hati umat Islam Kini kita pun bertanya-tanya apakah sikap yang sama ia kemukakan pula Saat UAS menyatakan bahwa di salib ada zin kafirnya Statement UAS ini asli menyakiti hati semua umat Kristen Dan yang bersakutan telah dilaporkan pula ke pihak yang berwajib Namun hingga saat ini beliau seolah tidak dapat disentuh oleh tangan hukum Meski demikian alangkah eloknya apabila Mui pun menegur UAS dengan mengingatkannya Bahwa umat Kristiani telah tersakiti dengan ucapannya tersebut Tapi belakangan kasus Ferdinand menjadi semakin menarik Sebab konon Bang Ferdi ternyata sudah mu'alaf sejak 2017 Jika memang demikian lantas Allah siapa yang dia maksud sebagai lemah itu Bagaimana menurut Anda?